Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Selamat datang di channel Tukputor. Kali ini kita akan membahas perbedaan di dalam menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang membutuhkan file latihannya, sudah saya sediakan link downloadnya di deskripsi. Jadi kalian bisa melihat videonya dan kalian juga bisa langsung mempraktekannya. Ya, di sini saya sudah menyediakan dua buah tabel, yaitu tabel untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan dari kedua tabel ini. Yang pertama kalau kita lihat VLOOKUP, VLOOKUP ini sesuai dengan namanya adalah Vertical Lookup. Yaitu dia akan mengambil data secara vertikal atau dalam bentuk kolom ya, mengambil data secara vertikal. Nah, sedangkan HLOOKUP adalah mengambil datanya dalam bentuk horizontal atau baris. Jadi seperti ini ya. Ya, jadi itu perbedaan yang memang jelas ya. Nah, dari judulnya saja, jadi judul setiap tabel saja kalau VLOOKUP ini menempat di posisi di atas, kalau HLOOKUP ini di samping. Nah, kalau kita lihat di banyak tabel, umumnya kita banyak menggunakan model tabel yang seperti VLOOKUP ini ya. Dan di sini saya ada dua sel, ini ada sel referensi, yang kedua adalah sel barang. Nah, kita akan mencoba mengisi sel-sel yang kosong ini dengan nilai-nilai yang akan kita ambil dari tabel referensi ini. Oke, di awal kita saya akan mencoba untuk fungsi VLOOKUP-nya. Sama dengan VLOOKUP, seperti ini ya. Kurung buka. Nah, teman-teman bisa mengikuti di sini ya. Argumen yang keluar dari rumbus tersebut, gitu kan. Awalnya ini yang di dalam keadaan tebal ya tulisannya. Lookup video adalah nilai dari sebuah sel yang akan kita ambil nilainya, yaitu kita coba ambil di sini. Yaitu kode barang ya. Lalu, kita titik koma. Nah, teman-teman yang komputernya koma, berarti teman-teman ikuti yang koma. Sedangkan saya di sini dan teman-teman yang memang menggunakan titik koma, kita pakai titik koma ya. Jadi, titik koma. Lalu lanjut dengan tabel array. Tabel array ini adalah tabel referensi ya. Yang di sini. Nah, ini tinggal kita BLOCK ya. Kita drag tarik seperti ini. Nah, jangan lupa kita masukkan, kita kunci range-nya ini. Ya. Yang ada tanda dolar. Ini kita kunci supaya dia tidak bergeser pada saat nanti di-copy ya. Kita titik koma lagi. Lalu kolom keberapa, yaitu kita akan ambil nama barang. Nama barang ini ada di kolom kedua. Kita masukkan range-nya lookup. Nah, di dalam Excel, kalau ada rumus, apa? Dalam kurung siku, ini sifatnya opsional ya. Bisa kita isi atau kita kosongkan saja. Ini saya coba isi dengan 0. 0 ini adalah logika false ya. Kita enter. Nah, seperti ini. Jadi, kode barang P001 ini isinya adalah kasur pink size ya. Sekarang saya akan coba untuk memasukkan dari kolom harga. Kolom harga sama dengan di lookup. Lookup value-nya, titik koma. Tabel array-nya. Oke, jangan lupa untuk di F4. Atau kita berikan nilai absolute. Oke, titik koma lagi. Lalu, kolom harga ada di kolom ketiga. Dan kita kasih logika false atau 0. Oke, enter. Untuk diskonnya juga kita akan ambil dari tabel referensi. Sama dengan di lookup. Seperti ini. Oke, kita kasih nilai absolute. Absolut. Kolomnya adalah kolom yang keempat untuk diskon. Oke. Oke, kita enter. Nah, untuk total harga sendiri, berarti kan di sini adalah sangat gampang nih ya. Kita tinggal, apa, dari harganya, tinggal kita kurang saja dengan diskonnya 10%. Jadi, dari harga ini, tinggal kita kurang 10% dikali dengan harga ya, berarti ya. Kalau dalam perhitungan seperti ini. Jadi, kita enter. Nah, akan keluar seperti ini. 9 juta rupiah ya. Jadi, 10% dari 10 juta. Jadi, kita 1 juta, itu 9 juta rupiah. Nah, untuk copy ke bawah, kita copy ke bawah nilai dari sel-sel yang kosong ini. Ini karena berurut. Ini kita bisa block ya, seperti ini. Teman-teman bisa drag ke bawah atau langsung double-click aja di pojok kanan bawah sini. Seperti ini. Nah. Jadi, nilainya bisa, apa, bisa ke-copy semua ya. Semua sel-sel yang kosong. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan coba untuk rumus HLOOKUP ya. Kita akan mengambil data secara horizontal. Jadi, ini coba kita hapus dulu. Sebenarnya, sama-sama ya, teman-teman. Tinggal HLOOKUP. Nah, untuk referensi, apa, argumen dalam rumusnya ini. Sama ya, ada lookup value, table array, table array row. Kalau di VLOOKUP tadi, table array column ya. Ah, sorry. Table array dan row index 6 dan column index 6. Bedanya itu saja, row dan column. Row dan column. Nah, HLOOKUP. Lalu, table array-nya. Ya, berarti yang kita ambil ini ya. Ini sengaja saya kasih warna berbeda supaya sebagai pembatasnya ya, biar kita bingung. Ya, sudah kita block. Jangan lupa, kita kasih nilai fungsi absolute. Seperti ini. Dan baris yang mau kita ambil adalah baris kedua, yaitu nama barang ya. Nah, barang baris kedua. Dan kita buka nilai false. Kurung, tutup. Oke. Sama ya, untuk harga. kita block. Kita kasih nilai absolute. Oke. Harga berarti ada di baris ketiga. Selanjutnya, diskon. ada di baris keempat. Seperti ini. Kita tutup. Enter. Ya. Kita kerumusnya. Oke. Ini total harga. Sama seperti tadi. kita tinggal memasukkan harga dikurang dengan diskonnya ya. Diskonnya ini 10% dikali dengan harga. Nah. Ini tinggal teman-teman block. Lalu tinggal di copy. Ya. Oke. Semoga teman-teman bisa mengerti ya perbedaan dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Jika masih ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan di komentar ya. Dan seperti biasa, untuk file latihannya bisa kalian download di deskripsi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.